Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu JHA Channel Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Excel teman-teman Nah, disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi Microsoft Excel file-nya yang tidak bisa di-print teman-teman Malah muncul tulisan save as, nanti akan saya tunjukkan teman-teman ya Oke, disini saya kasih contoh misalnya ini file Excel yang tidak bisa di-print Biasanya kan kita mau print tuh di tekan CTRL dan P ya Nah, kita sudah masuk ke menu print Kemudian disini saya klik print Nah, bukannya ter-print itu malah muncul tulisan seperti ini teman-teman Save print output as, oke Nah, cara mengatasinya bagaimana disini kita cancel dulu ya Cara mengatasinya sangat simpel sekali Disini teman-teman bisa klik CTRL dan T lagi di keyboard Oke, setelah muncul ke menu print lagi seperti ini Perhatikan disini itu ada printer ya Printer, kemudian di bawahnya ada petunjuk kecil seperti ini Klik, oke Apabila sudah nanti akan muncul lagi seperti ini Perhatikan teman-teman disini kan ada print to file Kemudian biasanya ter-checklist Teman-teman hilangkan checklistnya Oke, nah setelah itu teman-teman bisa di-print seperti biasa teman-teman Oke, harusnya sih sudah normal lagi ya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!